Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya lagi perbaikan dispenser galon bawah merek Sunken ya jadi disini keluhannya itu airnya panas semua ya, di bagian keran yang dingin pun ke bagian panas ya jadi nyebar kemana-mana panasnya, ini mau kita periksa dulu pertama-tama kita buka skrup area atas, ini cover atasnya ya, harus dilepas dulu setelah ini terbuka, kita lanjut ke bagian bawahnya ini kita lepasin dulu skrupnya, disini ada 4 ya, tadi ada 2 dan sekarang ada 4 ini kita harus lepas dulu untuk memudahkan setelah itu bagian yang tengah juga nanti dibuka ya, ini kita sudah buka nah ini kita bagian tengah, posisi untuk pemanas, tabung pemanas dia ada di bagian tengah jadi kita buka ini, untuk bagian 2 bagian sebelumnya itu kenapa dibuka? ya untuk memudahkan aja ya oke, ini kita buka dulu covernya teman-teman nah ini cukup gampang ya, bukanya disitu skrupnya kelihatan semua oke, setelah ini kelihatan pertama kali yang harus dicari kalau keluhan kayak gini itu di bagian termo ya nah ini dia nih disini, termo pemanasnya ini ada 2 part ya, jadi termo itu satu set atas bawah ya, itu sensor buat panas, buat pemutus arus listrik ke bagian elemen tabung pemanas biasanya kalau keluhan kayak gini itu gak jauh-jauh ya paling gede kemungkinannya ya disini nih sebentar nih, saya deketin dulu untuk gampangnya, nah ini dia ada 2 part itu ya, itu termo pemanas disitu kita lepas soket kalau teman-teman agak bingung nanti masang soketnya lagi itu si kabelnya diapalin aja ya kalau gak difoto dulu, jadi tau posisinya ya warna ini kemana, warna ini kemana gitu oke, ini kita buka dulu skrupnya dia pakai 2 skrup ya, ini masing-masing ini dia, oh ini panas banget disini ini sepertinya sih gak mutus ya teman-teman ya oke, satu lagi kita lepas ini ada 2 ya, sekali lagi ini ada 2 nanti kita ukur pakai multitester setelah terlepas ya, ini hati-hati ini untuk skrupnya, hati-hati hilang, ini kecil ya penting banget soalnya kalau nanti skrupnya gak kepasang dia gak nempel ya, jadi harus di itu dulu oke, ini kita pakai multitester skalanya ke skala buzzer aja ya, ke bunyi ya oke, sebentar ini kita ukur dulu ini ada 2 pin disitu nah, kita ukur disini perhatiin layar dari si multitester nah, ini ngonek ya teman-teman ya nah, ini ngonek, nanti bagian bawahnya kita panasin nah, ini kita panasin sampai panas maksimal kalau termonya masih bagus kalau kita panasin gini sampai ketemu derajatnya biasanya dia mutus nah, ini sih kayaknya bunyi tadi ya, cetek gitu dia ditandain ada bunyi juga ya kalau dia mutus, cetek gitu bunyi cetek lah gitu oke, sebentar ini saya pastiin dulu panas ini udah panas banget ini sih sebenarnya udah ketauan ya, ini mutus ya teman-teman nah, ini bisa kelihatan ya angka gak bergerak nah, ini artinya termo yang ini masih lumayan oke oke, bunyi lagi nih nah, ini ngonek lagi ya teman-teman ini kenapa ngonek lagi? karena panas yang didapet itu udah berkurang ya teman-teman jadi dia ngonek lagi ini yang satu lagi kita tes oke, sebentar ini pinnya kita konekin nah, ini terhubung ya teman-teman ya selanjutnya kita panasin lagi bagian bawah sama persis seperti langkah yang di awal nah, ini sampai benar-benar panas ya nah, ini tangan saya udah berasa panas ya disini ya bagian tangan kiri saya itu yang megang pin juga terasa panas nah, ini gak mutus sepertinya ini harusnya dia mutus nih soalnya udah panas banget oke, gak ada suara cetek gitu ya suara mutus ini dipegang juga sudah cukup panas oke, ini kita testerin bentar ini pin satu, pin duanya kita tester nah, disini masih ngonek ya teman-teman ya ini sepertinya gak mutus ya walaupun dapet panas dia gak mutus sebentar nih kita oh iya betul kita pastiin ya sekali lagi nih kita bakar lagi teman-teman untuk dapet panas maksimal ini ya coba sampai benar-benar panas tapi ini sih di percobaan pertama harusnya udah bisa menunjukkan kalau termo ini kurang bagus ya artinya sudah gak main ini udah panas banget ya kita panasin lagi ini tangan saya juga agak susah megangnya karena panas kita lihat ini masih ngonek oke, berarti ini sudah fix ya teman-teman kita kelihatan angka disitu ini udah panas banget ini termonya sepertinya rusak ini yang bikin air panas itu nyebar kemana-mana ke area pendingin juga dia ke bagian panas jadi kalau si termo ini gak bekerja untuk bagian pemanas itu on terus ya teman-teman ya disini saya sudah punya yang baru ya termo yang baru ini untuk derajatnya teman-teman harus pastiin sama ya misalkan temperatur di situnya tuh 85 derajat maka kita harus ganti sama yang sama persis 85 sama yang 95 juga gitu harus ganti dengan yang 95 derajat pokoknya harus sama jangan sampai beda karena nanti akan pengaruh ke panas ya yang dihasilkan ya teman-teman oke ini kita mau pasang dulu nih ini dia yang barunya kita pasang area skrup ya disini teman-teman ini skrupnya kita pasang ini cukup kecil jadi hati-hati masang skrupnya atau nyimpan skrupnya biasanya kalau nyimpannya sembarangan teman-teman suka hilang karena ini kecil banget ukuran skrup dan ini harus pastiin kencang supaya dia bener-bener termonya tuh nempel ke dinding tabung ya karena kalau enggak nanti dia tetep enggak akan ngebaca ya soalnya enggak nyampe panasnya kita pasang satu-satu pelan-pelan aja santai aja cukup mudah lah kalau untuk lepas sama masang ini enggak terlalu susah-susah banget ya teman-teman ya cuma pakai skrup jadi masing-masing termo itu ada dua skrup nah ini kita tinggal kencang-kencangin aja ya teman-teman ya pastiin untuk pemasangan skrupnya itu harus kuat nah ini dia harus bener-bener kuat supaya dinding belakang dari si termo itu nempel banget ya selanjutnya kita pasang ini kabel ya sekali lagi yang tadi saya bilang kalau kabel teman-teman bingung itu bisa difoto dulu jadi bisa kelihatan ya warna ini kemana warna itu kemana ya jadi enggak bingung jangan sampai salah pemasang kabel ya teman-teman ya ini juga pemasangan kabel ke pin soketnya harus bener-bener kuat kalau bisa jangan sampai goyang-goyang ya jadi kalau agak kendor di pinnya teman-teman bisa pakai tang di press gitu di jepit supaya ya konekannya itu supaya mantep lah gitu ya ini udah kepasang teman-teman ini kita selanjutnya mau masang bodi ya ini dia nih yang rusak nih teman-teman oke ini kita enggak perlu tes lagi ya karena biasanya sih udah langsung bisa ya oke kita pasang bagian bodi belakang yang tadi kita lepas urutannya sama ya jangan sampai atas dulu dari bawah dulu ke atas kalau tadi kan bukanya dari atas ke bawah nah ini masangnya dari bawah ke atas skrupnya pastiin kenceng jangan sampai ada yang kelewat takutnya nanti getar ya nah ini dia nih pasangnya pelan-pelan aja santai yang penting skrup jangan kelewat ya seluruh lubang skrup harus diisi skrup supaya kuat bagian atas juga harus di skrup oke nah ini kita pasang dulu teman-teman supaya rapih nanti baru kita tes oke disini sudah bagus ya sudah hidup sudah nyala kita tes dulu satu-satu ini airnya nih bentar takutnya enggak keluar ya soalnya kalau ini kan tabung bawah ya begitu dicolok pastiin semua berfungsi dengan baik oke ini bagus oke sip oke mantap ini juga sebelum dites tadi sudah saya cek juga ya sudah panas dinginnya juga sudah bagus terutama panas ya karena keluhannya ini dipanas jadi panasnya sudah sempat mutus tadi saya sudah kedengeran ya panas mutus nah ini dia penyakitnya teman-teman di termo jadi teman-teman kalau menemukan keluhan dispenser begini mungkin bisa cek bagian termonya dulu oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat menikmati